Satu persatu warga Belitung Timur tadi pagi mendatangi TPS untuk melakukan pencoblosan di tahapan pemungutan suara pemilu tahun 2024. Sebelum melakukan pencoblosan, warga lebih dahulu harus mendaftarkan dirinya dengan menunjukkan surat undangan dan KTP asli ke petugas TPS. Sementara itu bagi pemilih lansia, petugas dengan sengaja mendahulukan pemilih tersebut agar tidak terlalu lama mengantri di dalam TPS. Usai melakukan pencoblosan seorang pemilih lansia, Usman Muhammad mengaku tidak mengalami kendala pada saat proses pencoblosan ini. Kepada pemimpin yang terpilih nanti Usman berharap dapat membawa bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Kehidupan masyarakat selanjutnya itu memadukan negara kita lah. Pada saat proses pencoblosan dilakukan, petugas TPS dengan tegas mengingatkan kepada seluruh pemilih untuk tidak melakukan pemotretan di dalam milik suara. Selain itu bagi pemilih yang sudah mencoblos, petugas juga mewajibkan pemilih untuk mencelupkan salah satu jarinya ke dalam tinta sebagai bukti bahwa warga atau pemilih tersebut telah melakukan pencoblosan. Dari Manggar, Belitung Timur, Devi Indra TVRI Bangka Belitung melaporkan.